Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Saya selaku host Di kelas sudah ada 23 partisipan Dan disini sudah ada Bapak dokter Yang sudah siap memberikan materi Untuk kejadian Sesi kedua di perkulihan ini Akan dipandu oleh Menteri Doktor kepada Panana Suhana dipersilahkan Pak Terima kasih Pak Aus Yang telah memandu acara Kami akan memandu acara Kuliah kali ini Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinastainu Allah Muridilawadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Puji syukur Marilah kita penjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa hari ini kita dapat Melaksanakan perkuliahan Walaupun Perkuliahannya di Online Mudah-mudahan Kita senantiasa diberikan Kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Untuk Teman-teman kita yang Belum masuk Kami tumbuh Silahkan di zoom meetingnya Kemudian untuk teman-teman yang Sakit atau Ada halangan Mudah-mudahan Yang sakit Semoga Kita cepat sembuh Diangkat penyakitnya Dan bisa berkumpul Kembali bersama kita Amin Melaksanakan kegiatan Kali ini Nanti mohon ketika Bapak dokter Menyampaikan materinya Supaya lebih Hidmat Kita Suara mikrofonnya Bisa ditutup Terus Mengenai persiapan Silahkan Persiapkan Data Ataupun Kuotanya Terus Baterainya juga Jangan lupa Supaya tidak ada Kendala di Tengah jalan Untuk Mengefektifkan Waktu Kita Buka Acara ini Bersama-sama Dengan Membaca Basmala Bismillahirrahmanirrahim Nanti Setelah Pembukaan ini Ada Pematparan Materi Yang akan Dibawakan oleh Bapak Dokter Haji Ruhita MPD Kemudian Setelah itu Diskusi Kemudian Lain-lain Dan Diakhiri Dengan Penutup Kita lanjutkan Ke acara Berikutnya Yaitu Pemaparan Materi Yang akan Dibawakan Atau Dibawakan oleh Bapak Dokter Ruhita MPD Kepada Bapak Dokter Ayo kita Matikan Mute Silahkan Bapak Dokter Bapak Dokter Bapak Dokter Dalam Suasana Yang Pengakuin Mungkin Dalam Sesuatu Sangat Besi Sekali Dibawakan oleh Manana Tadi Saya Yang Tambahkan Bahwa Saya Dibawakan Dibawakan Kepada Bapak Dokter Semua Yang Kebetulan Ada Kebetulan Tadi Mudah Mudah Bisa Dibawakan Bapak Dokter Maaf Kurang Jauh Sekali Lagi Mudah Mudah Bapak Sekalian Saya Berdoa Kepada Allah Mudah Mudah Dalam Hal Pelaksanaan Perkuliahan Bagi Ini Diburitah Ya Allah S.W.T. Kita Juala Aktivitas Yang Kita Lakukan Pada Hari Ini Menjadi Suatu Ibadah Bapak Ibu Sekali Apalagi Di Bulan Ibu Ini Juala Aktivitas Yang Kita Ketan Yang Bersifat Amal Ini Berlimpah Berkali-kali Bapak Ibu Sekalian Materi Yang Kenapa Saya Sampaikan Pertama Ini Sudah Bapak Ibu Kalian Ambil Bapak Ibu Saya Menuliskan Ini Mudah-mudahan Kalau Memang Ini Kuntas Mudah-mudahan Saya Ingin Memberikan Satu Hal Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Insya Allah Besok Namun Demikian Saya Ingin Beritanya Kepada Dibu Sekalian Kalau Rekan-rekan Saya Desa-desa Sebelumnya Apakah Ada Tugas Membuat Makalah Sudah Ya Ada lagi Tolong Pak Nanda Siapa Adapat Informasi Ya Pak Ada Pak Dari Jadi Terbeban Jangan Terbeban Apalagi Dalam Keadaan Ya Berkurang Terabisi Yang Terlalu Menjadi Baik Nanti Matalah Maupun Kurang Jelas Pak Dosen Kurang Jelas Suaranya Jangan Sampai Membuat Nanti Kadang-kadang Kalau Saya Dulu Waktu Ikut Doktor Wah Sampai-sampai Boleh Bapak Ibu Mungkin Melihat Dulu Saya Masih Muda Rambut saya Masih Lengkap Tapi Setelah Ikut Doktor Itu Waduh Kerja Keras Banget Dapatkan Penderitaan Berkah 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 Kata Anak Isra Wah Kenapa Jadi Botak Katanya Ya Baik Bapak Ibu Kalian Baik Kita Mulai Saja Kita Sedikit Sedikit Maupun Mungkin Baris Pasualitas Karena Berdasannya Bapak Ibu Sekalian Sudah Mengikuti Saja Bapak Ibu Yang Berdasarkan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Apa yang Bapak Ibu Sekalian Mengikuti Dan Membeli Pelat Ilmu Jadi Pada Prinsipnya Konteks Arti Atau Pengertian Dari Pada Pada Ilmu Ini Bapak Ibu Tidak Jelas Jadi Apa yang Saya Tampak Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Yang Bisa Mengenang Atau Mengingat Kembali Yang Benang Bapak Ibu Ilmu Jelas Sistem Dari Berbagai Pengetahuan Yang Masih Mengenai Selu Pengalaman Tertentu Yang Disun Melalui Sistem Tertentu Sehingga Menjadi Suatu Kesatuan Ini Pendapat Dari Pengalaman Bahwa Ilmu Terdiri Ada Tiga Kesimpulan Beliau Memberikan Suatu Pendapat Pendapat Dimaksud Melalui Adalah Merupakan Akumulasi Pengetahuan Yang Disematikan Apa itu Yang Kedua Suatu Pendekatan Atau Metode Pendekatan Terhadap Seluruh Dunia Empiris Yaitu Dunia Yang Terikat Atau Oleh Faktor Ruang Dan Waktu Dunia Yang Pada Prinsipnya Dapat Diamati Oleh Pantai Indah Manusia Yaitu Suatu Cara Yang Menginginkan Kepada Ahli-Ahli Lainya Untuk Menyatakan Suatu Proporsi Ya Seperti Yang Disabutkan Sebelumnya Tadi Yang Dimaksud Dengan Pengertian Ilmu Tadi Jadi Setiap Pribadi Manusia Yang Memiliki Kemampuan Serah Akademis Untuk Memiliki Sesuatu Dengan Proporsi Kalau Suatu Waktu Bapak Ibu Memiliki Suatu Pengatauan Tentu Dan Nanti Memperoleh Suatu Tidang Menurut Tentu Boleh Ibu Bisa Memberikan Suatu Kemampuan Menyampaikan Suatu Pandangan Atau Pendapatan Tentu Atau Kita Menurut Masalah Kesapat Boleh Ibu Memberikan Suatu Tambahan Apa Dijak Dijak Menurut Sesuai Dengan Pribadi Orang Yang Menurut Kemampuan Misalnya Nanti Pak Us Penanak Tulis Disitu Kesapat Menurut Misalnya Dokter Nana Atau Dokter Ur Atau Dokter Haji 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 Bisa Sesuai Dengan Menyatakan Sesuatu Dengan Kemampuan Dari Kibadik Haji Atau Proporsi Yang Dibatikan Orang Orang Yang Paling Menarik Yang Paling Berbeda Yang Penting Kita Amatikan Bahwa Disini Ada Terdapat Perbedaan Pengertian Agama Di Kalangan Tokong Agama Hal Ini Disebabkan Oleh Perbedaan Tidik Terhadap Agama Bapak Ibu Sekalian Memang Dalam Kehidupan Kita pun Khususnya Di bidang Agama Kita Ada Berbagai Macam Perbedaan Pandangan Tentang Agama Ada Agama Yang Bersikap Keras Yang Mungkin Yang Hari Kemarin Yang Bapak Ibu Sekalian Sedikit Ada Pandangan Berbeda Radikalisme Yang Yang Orang Seperti FDI Pandangan Lain Itu Berbeda Sesuai Bidik Terhadap Agama Yang Setiap Golongan Golongan Terbentuk Dalam Agama Kita Agama Kita Yang Berlaku Umum Setiap Pribadi Pribadi Itu Memiliki Pandangan Terbentuk Karena Itu Saya Mohon Pada Bapak Sekalian Kita Lebih Cenderung Memberikan Suatu Pengertian Yang Kadang-kadang Memberikan Suatu Pandangan Seorang Yang Yang Lain Jangan Terlalu Memberikan Sebuah Pengertian Yang Tifatnya Atau Mungkin Menyalahkan Orang Lain Karena Kadang-kadang Yang Menyakut Agama Ini Selalu Yang Diharapkan Berbeda Banyak Agama-agama Sama Islam Saja Yang Dikenal Itu Banyak Sekali Mereka Itu Dalam Konsepsi Islam Yang Kita Kenal Contoh Yang Paling Real Kalau Saya Mohon maaf Pada Ibu Yang Saya Juga Perkumpulan Agama Kadang-kadang Kita Suka Melihat Orang-orang Lain Yang Melihat Seseorang Bagaimana Menang-orang Tidak Menang-orang Mesir Padahal Tentunya Kita Tidak Bisa Mengenal Atau Mengukur Kemampuan Seseorang Agama Ini Dari Sesuatu Yang Terlihat Barangkali Mungkin Ada Orang Yang Baik Daripada Kita Maka Kita Bersikap Terima Dalam Hal Bagaimana Kita Bagaimana Seorang Bersifat Ini Orangnya Harus Bersifat Merelek Dan Mendengar Orang Lain Belum Bersifat Baik Agama Diartikan Secara praktis Adalah Suatu Keyakinan Akan Adanya Aturan Atau Way Of Life Yang Bersumber Dari Suatu Kepuatan Yang Absolut Bahwa Konsepsi Agama Ini Transcendental Agama Memiliki Empat Perangkat Sebagai Tidak Adanya Pengatur Tuhan Sebagai Kebenaran Yang Pertama Dan Terakhir Kemudian Yang Kedua Adanya Aturan Kode Hukum Kode Hukum Yang Harus Dipahami Yang Termasuk Dalam Kita Bukti Dan Persifat Absurd Transaksi Dalam Berhubungan Dengan Alam Empiris Dalam Penyelidikan Ilmu Selalu Mencari Hukum Sebab Akibat Sebagai Hukum Sebab Akibat Maka Benarnya Pasti Ada Nah Kalau nanti Bapak Ibu Sekalian Mempelajari Sesuatu Ilmu Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Sebenarnya Bahwa Kalau Sesuatu Hal Yang Mengetahui Sesuatu Keirmuan Contoh Yang Dikatakan Bahwa Boleh Seseorang Menambahkan Suatu Pandangan Nanti Ada Proses Proses Yang Harus Kita Ketahui Proses Kita Pelajari Asal Nanti Jangan Sampai Apa Yang Kita Munculkan Dalam Pandangan Atas Nama Bidik Kita Ini Berbeda Dengan Yang Lain Jangan Sampai Sampai Doktor Haji Nana Pandangan Doktor Nana Haji Haji Sampai Seperti Ini Tidak 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 Boleh Berbeda Tidak Boleh Sama Dengan Yang Lain Hal Seberbeda Walau Nanti Ada Tapi Jangan Sampai Berbeda Sampai Karena Ada Suatu Proses Belajar Sari Empiris Yang Harus Kita Lakukan Tentang Masalah Yang Lain Sama Juga Dengan Masalah Tidak Bahwa Tidak Selalu Berhadapan Dengan Alam Empiris Ada Metatisi Maka Ya Komit Dengan Organon Yaitu Logika Cara Kerjanya Selalu Diawali Dengan Pertanyaan Pikir Logis Sematis Radikal Dan Yang Kita Kenal Seperti Pertama Yang Pertama Tadi Itu Kiri-kiri Seseorang Yang Ingin Mempelajari Atau Barangkali Ingin Menjadi Seorang Filsup Konsep Dasar Yang Harus Tadi Itu Logis Sematis Radikal Dan Walaupun Ketalipun Tadi Ada Pengertian Yang Tadi Di Tujuan Di Negeri Kita Ada Konsep Radikal Yang Berbeda Dengan Apa Hati-hati Untuk Membunuhkan Pengertian Berbeda Radikal Dengan Radikal Dan Agama Ini Menemukan Konsep Kebenaran Bersemer Pada Wahdi Kebenarannya Bersifat Mutlah Absolut Karena Semua Yang Menyampaikan Segala Sesuatu Kehidupan Dalam Konsep Agama Ini Berasal Dari Kekuasaan Tertinggi Yang Dibit Keputus Banyak Banyak Hal Hal Yang Orang Bisa Berubah Pengertian Agama Ini Berdasar Kepada Konsep Hidupan Banyak Yang Beralih Ke Keyakinan Tertuduk Dari Agama Tertentu Dan Sebaliknya Ini Segala Sesuatu Berdaspek Pada Hidupan Walaupun Pengertian Pengertian Yang Paling Ideal Yang Paling Mengetahui Kebanyakan Orang Beralih Kepada Agama Agama Tertentu Ini Kalau Dia Mempelajari Secara Real Secara Real Walaupun Memang Seseorang Sudah Mempelajari Contoh Misalnya Dia Belajar Tentang Masalah Quran Dan Hadis Secara Utuh Tapi Dia Tidak Memiliki Hidayah Bapak Ibu Pernah Mendengar Sinop Yang Dia Mempelajari Agama Bahkan Dia Tidak Hanya Di Aceh Dia Mempelajari Sampai Dengan Ke Arab Sana Dia Mempelajari Agama Semata-mata Ingin Menghancurkan Atau Bisa Memcahbelahkan Aceh Karena Di tempat Lain Itu Gampang Sekali Orang Di Aceh Ini Sesah Sampai Dia Mempelajari Agama Islam Semata-mata Untuk Menghancurkan Aceh Pada Saat Nah Walaupun Bagaimanapun Dia Mempelajari Agama Secara Utu Tapi Dia Tidak Muncul Yang Sebut Dengan Hidayah Karena Dia Tidak Ada Hidayah Jadi Dia Tidak Berubah Jadi Banyak Orang Yang Mempelajari Secara Empurna Dan Kemudian Dia Muncul Dalam Konsep Awalnya Konsep Awalnya Dia Mempelajari Itu Karena Apa Nah Biatnya Allah Akan Membidinya Kalau Dia Mencari Kebenaran Maka Dibidilah Hidayah Tapi Kalau Suduk Hibrulnya Ini Dari Awalnya Walaupun Dia Mengenal Tidak Ada Keinginan Bahwa Apa Yang Dia Kerjakan Memperoleh Hidayah Jadi Bedanya Tapi Kalau Orang Betul Memperoleh Hidayah Atau Mungkin Keyakinan Itu Yang Muncul Dari Hati Muralia Mana Yang Terbaik Mana Yang Paling Indah Mana Yang Sesuai Dengan Agama Nah Itu Bahasa Itulah Yang Dipegang Dalam Pribadi Kalau Memang Dari Sejak Awalnya Itu Tidak Ada Keinginan Untuk Mencari Yang Terbaik Maka Dia Tidak 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 Konsep Agama Yang Sedikit Kita Bahas Tentang Masalah Nah Kalau Ilmu Adalah Ilmu Kebenarnya Bersifat Empiris Empiris Segala Sesuatu Yang Dilakukan Dipercayai Melalui Suatu Konsep Percobaan Dilakukan Uji Nah Kalau Dia Melakukan Suatu Percobaan Uji Kebenaran Itu Sudah Melalui Empiris Tapi Kalau Dia Melakukan Suatu Percobaan Jangan Sekali Mengatakan Bahwa Percaya Berada Sesuatu Ini Tanpa Ada Suatu Uji Petik Atau Percobaan Itu Empiris Kalau Agama Sifatnya Al-Solid Buklak Kadang-kadang Orang Kadang-kadang Harus Percaya Percaya Seperti Gini Contohnya Pernah Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Kenapa Duhur Ini Dua Rokah Kenapa Duhur Ini Empat Rokah Kalau Kita Bersifat Ilmu Itu Itu Bisa Berpikir Sampai Panjang Kenapa Ini Kenapa Ini Namanya Tapi Kalau Konsepsi Agama Yang Bersifat Absolut Ini Tidak Perlu Dibahas Tidak Perlu Dipersoalkan Karena Itu Bersatu Selatan Kepada Tuhan Pemilik Alam Ini Dan Ada Hubungan Ilmu Bisahat Dan Agama Albert Einstein Bapak Ibu Pernah Menengah Dikir Mengatakan Dengan Singkat Bahwa Saya Walaupun Dia Bukan Beragamanya Islam Tapi Dia Meyakini Bahwa Ilmu Tanpa Agama Itu Kosong Dan Agama Tanpa Ilmu Juga Lumpu Jadi Mereka Orang-orang Yang Memiliki Kemampuan Akademis Yang Luar Biasa Tapi Dia Mempercayai Adanya Itu Agama Tapi Dia Tidak Tidak Mau Masuk Agamanya Sesungguhnya Dia Paham Paham Itu Agama Tapi Karena Memang Tidak Tidak Hidayah Dia Tetap Seperti Yang Tidak Pegang Tidak Dalam Konsep Tapi Dia Memiliki Sadar Bahwa Ilmu Itu Tanpa Agama Itu Lain Nah Ada Beberapa Orang Yang Kita Kenal Karakteristik Atau Manusia Banyak Orang Yang Yang Memiliki Kondisi Tipikal Manusia Ada Empat Tipikal Manusia Yang Pertama Manusia Tidak Tahu Dan Bahwa Dia Tidak Tahu Ini Apa Manusia Tidak Tahu Dan Bahwa Dia Tidak Tahu Manusia Tidak Tahu Dan Bahwa Dia Tidak Tahu Baik Sebelum Saya Akan Bahas Lebih Lanjut Barangkali Saya Ingin Mendapatkan Masukan Pandangan Pemikiran Atau Mungkin Masukan Dari Bapak Ibu Sekalian Silahkan Panana Silahkan Ada Yang Ingin Memberikan Suatu Masukan Apa Yang Dimaksud Dengan Fisikal Atau Tipikal Manusia Yang Termasuk Kategori Dia Tahu Dan Dia Tahu Silahkan Panana Terima Kasih Pak Ya Kepada Rekan-rekan Semua Itulah Paparan Dari Bapak Dokter Tentang Hubungan Antara Ilmu Filsafat Dan Agama Terima Terima Ada Yang Mau Bertanya Atau Menambahkan Silahkan Tentang Tadi Materi Hubungan Antara Ilmu Filsafat Dan Agama Silahkan Terima Terima Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Pak Doktor Ya Mbak Abu Ya Menurut saya Setelah menyimak Tadi apa yang Bapak Sampaikan Yang Mungkin Yang dimaksud Manusia tidak tahu Dan bahwa dia Tidak tahu Menurut saya Karena Manusia Tersebut Kan ada Empat Tapi belum disampaikan Yang Yang tiganya Baru satu Ada manusia yang tidak tahu Itu karena Dia Belum Melakukan Suatu Pembelajaran Atau dia Belum Mencari Mencari Ilmu Mencari ilmu Pengetahuan Karena dia Mungkin kondisinya Ada di Apa sih Di Daerah Terpencil Atau di mana Jadi dia memang Tidak tahu Aturan Atau Pengetahuan Apapun Karena dia Belum Mendapatkan Suatu informasi Atau Belum Mendapatkan Pengetahuan Apapun Seperti itu Karena Dalam Teori Ada yang Mengatakan bahwa Manusia dilahirkan Itu Ada yang mengatakan Tapi ini juga Tidak bisa Ilmu itu Harus Dipelajari Tidak Tidak Merupakan Warisan Jadi Harus Ada Proses Jadi Tidak Tiba-tiba Orang itu Jadi Pintar Dan Orang itu Jadi Tau Menurut Saya Jadi Tidak Ada Walaupun Orang tuanya Pintar Profesor Ataupun Doktor Tidak Bisa Otomatis Diwarisan Ke Anaknya Atau Ke Orang itu Jadi Suatu Ilmu Atau Suatu Pengetahuan Bisa Dia Mendapatkan Harus Melalui Proses Seperti itu Kalau mungkin Jadi Tidak Ada Warisan Ilmu Kecuali Itu Wahyu Atau Apa Yang namanya Karaman Dari Allah Subhanallah Itu Jarang Sangat Jarang Terjadi Manusia Itu Tiba-tiba Pintar Tiba-tiba Tidak Ada Menurut Saya Seperti Itu Pak Terima Kasih Intinya Harus Melalui Proses Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Nanti Lupa Kita Langkap Sampai Yang keempat Baik Saya Akan Menjelaskan Bahwa Tipikal Manusia Ini Pada Prisipnya Seluruh Manusia Ini Memiliki Empat Konsep Tipikal Tadi Ibu Ada Nana Ana Tadi Di Nama Ini Ada Ibu Ajah Nana Purnamawati Betul Ya Ya Pak Ajah Jadi Abdi Emot Kepun Bojo Ya Saya Namanya Ratu Dian Purnamawati Jadi Sama Ya Tapi Tadi Ibu Ya Ingat Pokoknya Dari kemarin Ingat Kak Kak Kabi Pak Mohon Alhamdulillah Jadi Mohon Alhamdulillah Amin Salam Bojo Ya Alhamdulillah Kemudian Ibu Berubah Oh ya Sama Ya Tadi Nana Suhana Ya Tadi Yang Moderator Nana Suhana Laki-laki Oh Ya Alhamdulillah Baik ya Baik Barangkali Makasih Pak Sama-sama Ibu Maka insya Allah Kita lengkapi dulu ya Pak Nana ya Yang kedua adalah Nah ini manusia Tidak tahu Tapi dia tidak tahu Bahwa dia mau tahu Jadi kita manusia Seperti ini Sebelum saya jelaskan Saya uraikan Nanti akan saya Lempar Kepada Kalian Nanti Kalau pada Prisipnya Semua manusia Ini Ada Tidak Tidak Ada Empat Hal Tidak Manusia tidak tahu Bahwa dia tidak tahu Yang kedua Adalah Manusia tidak tahu Tapi dia Tahu Bahwa dia mau tahu Yang kedua Kemudian yang ketiga adalah Manusia tahu Tapi dia Tidak mau tahu Nama ini Orang ini Ya Dia sebut orang malas Dia pintar Tapi dia Cuyak-cuyak Tidak mau tahu Malas Tidak mau berusaha Tidak mau berusaha Yang keempat Manusia tahu Dan dia tahu Yang kira-kira Tipikal manusia-manusia Yang Kita kenal secara keilmuan Manusia Ada empat Lompok-lompok Yang memang Kita kira-kira Kita mengenal Termasuk Kategori Yang mana Yang kedua Ketua keempat Ini Nanti kita akan 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 Masukan dari Pembelian Nanti juga akan Saya Yang bagus Nomor dua Pak Baik ya Baik Saya akan Nemparkan Kepada Bapak-Ibu sekalian Pak Nana Silahkan ya Pak Nana Barengkali Mungkin mereka Memberikan Masukan Terima kasih Tadi telah Dipaparkan Sama Bapak Dokter Dan ada penambahan Dari Ibu Hajah Nana Tentang Tipikal Manusia Barengkali ada Yang lain Bagaimanakah Kategori Manusia itu Dari Empat Kategori Ini Silahkan Silahkan Ada yang Mau menambahkan Sebentar Pak Sedikit Pak Ya Mbak Kalau Manusia yang Sok Tahu Seolah-olah Dia tahu Padahal Sebenarnya Tidak Tahu Itu masuk Dalam Kategori Mana Terima kasih Gimana Bu Sok Tahu Seolah-olah Dia itu Tahu Pintar Padahal Dia itu Tidak Tahu Itu masuk Dalam Kategori Yang mana Terima kasih Assalamualaikum Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Bu Saya Menanggapi Menanggapi Yang Pertanyaan yang pertama Yaitu Manusia Tidak tahu Bahwa dirinya Tidak tahu Menurut saya Ini adalah Manusia Yang selalu Merasa Mengerti Selalu Merasa tahu Selalu Merasa Mengerti Padahal Ia tidak tahu Apa-apa Nah itu Seperti Mungkin Tadi yang Dikatakan Bu Mantri Wiwit Bahwa Manusia Seperti itu Adalah manusia Yang sok tahu Padahal Dia tidak tahu Apa-apa Mungkin Cukup sekian Terima kasih Ini Ada Tadi Tiga penyangga Pah Dari Pertama Dari Bu Hajah Nana Tentang Tipikal Manusia Yang itu Manusia Belum Melakukan Atau Mencari Ilmu Pengetahuan Atau Tidak Ada Warisan Ilmu Tadi Pak Kemudian Dari Ibu Wiwit Juga Ada Ini yang So Tahu Padahal Tidak Tahu Tadi Sama Juga Dari Ibu Yayet Tentang Yang Pura-pura Tahu Gimana Tadi Ya Merasa dirinya Serba Tahu Padahal Dia tidak Tahu Apa Apa Menambahkan Memiliki Ilmu Padahal Sebenarnya Dia tidak Tahu Apa Apa Panana Menambahkan Panana Silahkan Panana Panana Ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Pak Ikin ya Pak Ikin ya Saya akan Mencoba Menambahkan Apa Yang Dikatakan Ibu Yayet ya 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 Menyambungkan Pertanyaan Yang Dilontarkan Oleh Ibu Mandri Bibit Ya Saya Saya Juga Sependapat Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Ibu Yayet Bahwa Itu Kalau Menurut Apa Namanya Imam Al-Ghujali Itu ya Saya Ini Dari Imam Al-Ghujali Ini Orang Seorang Yang Tidak Tahu Atau Tidak Berilmu Dan Tidak Tahu Kalau Dirinya Itu Tidak Berilmu Itu Masuk Ke Rajulun Layatri Walayatri Anahu Layatri Jadi Manusia Ini Adalah Jenis Yang Paling Buruk Yang Selalu Merasa Mengerti Selalu Merasa Tahu Selalu Merasa Memiliki Ilmu Padahal Tidak Tahu Apa Jadi Yang Dikatakan Sok Tahu Itu Orang Yang Sok Tahu Ini Mungkin Masuknya Ke Kategori Ini Pak Jadi Dia Sok Tahu Padahal Dia Tidak Punya Ilmu Nah Orang Yang Seperti Ini Itu Sangat Susah Untuk Disadarkan Kalau diingatkan Itu Tipenya Itu Akan Membantah Akan Membantah Sebab Dia Yang Merasa Tahu Dan Dia Yang Merasa Lebih Tahu Nah Manusia Ini Bisa Dibilang Itu Susah Dicari Kebaikannya Itu Menurut Saya Tapi Masuk Kategori Yang Men Apa Igin Itu Berarti Yang Manusia Manusia Yang Tidak Tahu Dan Tidak Tahu Kalau Dirinya Tidak Tahu Nomor Satu Nomor Satu Kategori Satu Barangkali Ada Tambahan Lagi Dari Yang Lain Tentara Kategori Manusia Jadi Sudah Ada Pak Ikin Sodikin Yang Menambahkan Kemudian Ibu Iyayet Ibu Matriwit Dan Ibu Haji Nana Coba Saya Ikut Nibur Sedikit Silahkan Pak Pes Terima Kasih Atas Waktunya Dari Sekian Tipikal Manusia Yang Empat Ini Barangkali Perlu Bahas Bersama Saya Menemukan Tipikal Manusia Yang Begini Jadi Dia Tahu Tapi Pura-pura Tak Tahu Begitu Nah Barangkali Menurut Teman-teman Ini Manusia Seperti Apa Masuk Kepada Tipikal Yang Mana Manusia Yang Tahu Tapi Pura-pura Tak Tahu Begitu Terima Kasih Pak Terima Kasih Silahkan Silahkan Kalau Mereka Tuhan Ya Tahu Tahu Jadi Tidak Tidak Tipikal Orang Tersebut Seperti Itu Tidak Memperlihatkan Ketahuan Dia Jadi Dia Sebenarnya Tahu Menurut Kalau orang yang nomor satu itu Memang dia kata saya belum belajar Sebenarnya Dia bukan soal kata saya Karena dia belum tahu Karena dia belum mendapatkan Proses gitu Jadi dia memang tidak tahu Bukan soal kata saya Dan yang kategori pehwit Ungkapkan Masuk kemana ya Yang bawa Belum ada jawabannya Ibu titik Tadi ibu titik Tadi ibu titik Saya mungkin berbeda pendapat Dengan apa yang disampaikan Bu Haji Apa yang disampaikan oleh PPS itu kan Orangnya tahu Tapi dia pura-pura tidak tahu Menurut saya Justru itu masuknya Ke kategori nomor tiga Karena kan Manusia itu tahu Sebetulnya Tapi dia tidak mau tahu Akan ketawanya Dia malas Jadi udah aja Pura-pura gak tahu Meskipun sebetulnya Dia tahu Kalau misalnya Kategorinya nomor empat Harusnya ketika dia tahu Dia akan menyampaikan Apa yang dia tahu Tidak pura-pura tidak tahu Jadi Apa yang disampaikan Menurut PPS itu Menurut saya Justru masuk ke Kategori Nomor tiga Itu Itu mungkin Tambahkan Terima kasih Jadi Dari PPS Yang dia tahu Tapi pura-pura Tidak tahu Itu masuk ke Kategori nomor Tiga Manusia tahu Tapi dia Tidak mau tahu Tahu akan Ketahuannya Atau Malas Dari teman-teman Yang lain Silahkan Barangkali ada Yang mau menambahkan Silahkan Silahkan Dari teman-teman Yang lain Tidak ada Yang mau menambahkan Lagi Pak Nana Ya silahkan Seperti diulangi Tadi pertanyaan Dari Dari Itu Manusia yang Tahu Padahal Tidak tahu Gitu ya Sotoy Sudah Tidak Termasuk Orang Yang Sotoy Kalau Dilihat Masuk Nomor Satu Bukan Nomor Empat Saya Pikin Nomor Satu Sepertinya Ya Tidak Tahu Tapi Dia Tidak Tidak Tahu Kalau Dia Tidak Tahu Sehingga Dia Asbun Asal Asal Dia Terlihat Ya Mungkin Itu Ya Jadi Kayaknya Masuknya Ke Nomor Satu Sepertinya Menurut Terima 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 Dokter Ini adalah Ada Beberapa Masukan Dari Rekan-rekan Yang pertama Dari Ibu Hajah Nana Yaitu Tentang Kripikal Manusia Itu Dimana Manusia Itu Tidak Ada Kualisan Ilmu Yang kedua Dari Ibu Mantri Wewit Sudah Dijawab Sama Ibu Titi Yang Tentang So Tahu Padahal Tidak Tahu Itu Masuk Kategori Nomor Satu Tadi Kalau tidak Saya Kemudian Pertanyaan Yang berikutnya Penambah Berikutnya Dari Bu Yayet Yang merasa Dirinya Tidak Tahu Ini Sudah Dijawab Sama Pak Ikin Jadi Menurut Pak Ikin Ini Masuk Kategori Nomor Satu Iya Kemudian Dari Penambah Berikutnya Dari Pak PS Dia Tahu Tapi Pura-pura Tidak Tahu Ini Dijawab Sama Ibu Hajah Nana Itu Masuknya Kategori Nomor 4 Dan Ibu Diti Menurut Ibu Diti Itu Masuknya Kategori Nomor 3 Itu Pak Silahkan Pak Baik 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 Terima kasih Pak Nanak Alhamdulillah Dan Ini Memberikan Kesan Memberikan Arti Apa yang Bapak Teori Kurang Kurang Jelas Pak Maaf Kurang Jelas Terima kasih Ibu Bagus Bagus Pak Cukup Baik Pada prinsipnya Bapak Ibu Sekalian Sudah Paham Dan Jelas Menguasai Mengerti Walaupun Mungkin Berbeda Pandangan Sah Sah Saja Bahwa Kondisi Tipikal Manusia Tidak Beda Paham Yang Tadi Saya Lemparkan Kepada Bapak Sekalian Bahwa Kira-kira Tipikal Bapak Ibu Ini Terlasuk Kategori Yang Mana Yang Mana Ini Jadi Keluara Dari Nurani Yang Sesungguhnya Jangan Sampai Nanti Tau Yang Tadi Sotoy Tau Nomor Dua Pak Insya Allah Itu Yang Kita Harus Tau Yang Mana Jadi Jangan Sampai Kita Termasuk Kategori Yang Nomor Satu Berbahaya Betul Berbahaya Betul Ini Tidak Mau Tau Dibenari Juga Tau Betul Sama Ada Contoh Ada Mungkin Bapak Ibu Pernah Ada Dengar Viral Ada Seseorang Yang Apa Namanya Orang Mabuk Kemudian Bawa Motor Kemudian Dia Nabrak Pohon Nabrak Pohon Dia Jatuh Kemudian Orang Lain Menolong Ditolong Dia Dia malah Marah Dia malah Sama Orang Yang Menolong Itu Dia akan Berhubungan Dengan Pohon Padahal Justru Kesalahan Yang Terjadi Itu Karena Dia Tidak Tau Itu Padahal Orang Itu Membantu Dia Dalam Keadaan Jatuh Nabrak Pohon Kemudian Dibantu Orang Orang Yang Melihat Dia Malah Marah Marah Tidak Usah Dengan Kamu Berhubungan Dengan Pohon Pohon Tidak Berhubungan Manusia Tategori Yang Seperti Ini Yang Berbahaya Manusia Tidak Tahu Dan Bawah Tidak Tahu Dan Kalaupun Orang Mau Disadarkan Ya Tidak Mau Disadar Mudah Mudah Yang Begitu Tau Tau Orang Yang Biasanya Kondisi Seperti Ini Angkuh Sombong Tau Mendapatkan Suatu Pasukan Dari Orang Lain Makan Nyinyir Kalau Melihat Ada Orang Lain Memberikan Suatu Pandangan Dia Tidak Mau Ini Berbahaya Jangan Sampai Nanti Termasuk Kategori Bukan Bukan Orang Yang Termasuk Kategori Apa Namanya Apa Namanya Yang Bukan Termasuk Kinsan Terunan Rasulullah Sallallahu Tidak Boleh Termasuk Kategori Kita Lebih Lemah Lembu Tidak Tidak Tantun Apalagi Mengenal Konsep Kemudian Yang Kedua Manusia Tidak Tahu Tapi Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Mau Tahu Nah Orang Seperti Ini Orangnya Belum Disadarkan Belum Disadarkan Belum Tidak Tahu Tapi Dia Tahu Bahwa Dia Mau Tahu Manusia Tidak Tahu Tapi Dia Tahu Bahwa Dia Mau Tahu Nah Orang Ini Disadarkan Dia Belum Bisa Saya Belum Bisa Mengenal Apa Itu Ketahu Membelajari Membelajari Mungkin Ketika Mungkin Berdanya Orang Lain Ketika Yang Ketika Manusia Tahu Tapi Dia Tidak Mau Tahu Nah Ini Yang Berbahaya Ini Yang Berbahaya Ini Yang Seperti Ini Seperti Ini Walaupun Dia Tahu Tidak 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 Ketahuannya Karena Dia Merasa Malas Kadang-kadang Dia Merasa Oh Itu Tahu Saya Tahu Saya Tahu Mungkin Tahu Bahwa Karena Dia Merasa Pengertian Atau Pengetahuan Ini Mungkin Dia Dapat Pada Saat Tentu Sehingga Dia Memperoleh Ada Masukan Tentang Hal Itu Dia Besikan Tuan Ah Itu Masa Saya Tahu Padahal Sebenarnya Orang Yang Termasuk Kategori Seperti Ini Kalau Di Asah Dan Di Asah Itu Akan Lebih Bagus Termasuk Kategori Orang Yang Ya Maler Maaf Bapak Kurang Tahu Tapi Dia Tidak Mau Tahu Atau Disikuti Malas Hati-hati Orang Yang Mendapatkan Masukan Terhadap Sesuatu Hal Yang Bersanya Bahwa Ah Saya Tahu Mungkin Dia Tahu Tapi Belum Diketahui Bahwa Manusia Tidak Di Perubahan Kemampuan Misalnya Dalam HIT Itu Pasti Tiap Tahun Tiap Bulan Berubah 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 Mungkin Dia Mengatau Dibilang Tentu Dibilang Itu Begitu Dia Menyampaikan Satu Mas Tentu Lagi Yang Baru Saya Mengatakan Tahu Padahal Mungkin Dia Tahu Pada Saat Itu Karena Dia Malas Untuk Menguasai Mengenal Mempelajari Yang Ini Hati-hati Jangan Termasuk Kategori Yang Tipikal Malus Ini Berbahaya Saya Lebih Cenderung Bahwa Orang Lebih Sadar Dia Tahu Yang Orang Lua Tapi Dia Tahu Tapi Ini Ada Kemauan Dia Menjah Teras Nomor Dua Tipikal Orang Dia Pura 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 Gak Bapak Mungkin Sedikit Aja Sedikit Aja Meniklis Sahabat Banyak Merendah Merendah Tahu Dia Mau Tahu Walaupun Mungkin Dalam Bahasa Ini Bisa Ditambahkan Lagi Bahwa Dia Paham Betul Paham Dan Dia Tahu Dan Dia Mau Mengembangkan Kemampuan Kemampuan Yang Lebih Baik Lagi Yang Disini Tulisan Saya Masih Lalu Simple Yang Dia Tahu Dan Dia Tahu Alhamdulillah 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 Tapi Saya Kuali Kemarin Waktu Pak Uwus Menulis Meeting Itu Kayaknya W Meeting Itu Double I Sama Paus Ya Ini Kategori Yang Nomor Empat Ini Manusia Tahu Dan Dia Tahu Tapi Walaupun Manusia Tidak Yang Sempurna Ketua Rasulullah Manusia Ini Tidak Sempurna Tapi Tetap Bukan Ternah Diri Dalam Arti Kata Kita Tetap Tawadu Ini Selalu Kita Sikapnya Ya Mungkin Padahal Dia Tidak Tidak Tau Sehingga Dia Tidak Memperlihatkan Di bawah Dia Angku Dan Sombong Karena Manusia Kategori Yang Sombong Ini Dalam Agama Bahwa Walaupun Manusia Ada Sejarah Sombong Dalam Dirinya Nanti Tidak Akan Masuk Suri Tuna Uji Tidak Tidak Sombong Walaupun Satu Uji Jara Jara Seperti Apa Jara Seperti Jara Segede Tipik Katanya Tapi kan Aku Belum Tahu Katanya Saya Saya Juga Tidak 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 Manusia Termasuk Katanya Ruri Yang Sombong Dalam Agama Ini Tidak Tidak Akulah Konsep Kata-kata Akulah Ini dalam Bahasa Bidia Yang Akulah Termasuk Kita Bersihkan Tawan Insyaallah Saya akan Tawan Itu akan Memperlihatkan Keakuannya Ya Pak Akulah Kira-kira Harapan Kita Wabih Khusus Sahabat-sahabat Kita Sama Sahabat Saya Malah Malah Kategori Nomor Dua Ya Nomor Dua Ya Nomor Dua Pak Cita-cita Mudah Seperti Itu Insyaallah Ibu Sekalian Barangkali Kalau Masih Ada Lagi Yang Bisa Memberikan Masukan Siapa Tahu Apa yang Sampaikan Tadi Ada Yang Disampaikan Betul Tadi Pak Siapa Tadi Yang Algo Jari Itu Ada Di Algo Jari Ada Terima dari Pak Ikin tadi yang menambahkan karena itu kenapa dicara-cara mau dilanjut masih ada materi lagi pak masih ada masih ada ya masih ada kita ada masih banyak masih ada kita tapi ya mungkin bisa kalau masih ada materinya seperti itu ya apalagi kalau kita termasuk kita Allah dan kita memandu kepada Rasulullah SAW kategori nomor 2 kita lebih bagi saya ya walaupun kita mungkin ya mungkin kita dimasukkan ke dalam kategori tidak tahu tapi boleh aja kita mengatakan tapi dia tidak tahu tapi dia mau tahu karena ini termasuk kategori orang-orang yang tahu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling canggih memiliki banyak kelebihan dibanding dengan makhluk lain ya terutama akalnya ada memiliki rasa ingin tahu diaktualisasikan dalam bentuk bertanya melalui rasio maka manusia memberikan jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan kemudian manusia bertanya manusia pula menjawab kemudian manusialah yang benar-benar bereksisensi karena memiliki kesalahan dan otonomi nah ini Bapak-Ibu sekalian kalau kita terkait dengan masalah agama kenapa Allah menciptakan berbagai macam makhluk yang akan menciptakan maka manusia termasuk ciptaan Tuhan yang paling sempurna bahasa ini tidak bisa kita dilihat manusia termasuk kategori manusia yang sempurna kalau kita bandingkan kita bandingkan dengan malaikat pun manusia lebih 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 dibanding dengan malaikat kenapa malaikat dengan manusia dengan malaikat dengan manusia berbeda karena memang manusia hanya satu titikal hanya menimbah hanya menimbah kepada Allah tidak memiliki tidak memiliki dan sebagainya kalau manusia lengkap mungkin malaikat tadi malaikat Pak yang hanya memiliki ya hanya malaikat yang memiliki satu jenis hanya menimbah kepada Allah tapi kalau manusia ini kalau manusia ini sempurna semua lengkap ada tergantung kita mau memiliki yang mau belongan belongan yang mana belongan yang sempurna ini kalau kita kita dibarengi dengan akal ada pilihan-pilihan ini barangkali akan saya lempar kepada kira-kira ada pandangan pandangan mungkin pengetahuan dalam agama bahwa segala sesuatu manusia yang sudah tercipta oleh Allah itu sudah ditentukan kemana dia ke syurgakah ataukah ke neraka nah konsepsi ini berbagai macam pandangan pemikiran dan masukan dari berbagai macam manusia yang kira-kira dikaitkan ada korelasi dengan pengertian bahwa Allah menciptakan manusia ini dibanding dengan ciptaan lainnya itu adalah karena keunikan dan keistimuan atau kelebihannya adalah ada akal di lain pihak bahwa manusia terlahir ini sudah ada ditetapkannya dia mau misalkan kemana mau kemana contoh yang akhirnya adalah si A ini yang satu lagi dia akan masuk kategori neraka saya akan lempar kepada Bapak Ibu silahkan kira-kira pandangan Bapak Ibu ini apa pandangannya dikaitkan dengan bahwa manusia ciptaan Tuhan yang paling tanggih paling sempurna karena dia memiliki akal dikaitkan dengan ada suatu pemikiran atau mungkin pandangan bahwa manusia ini dalam perpagaman seseorang ini bisa mengenal atau dia dimasuki ternama kategori ahli surga dan ahli surga kadang-kadang kalau orang memiliki pandangan seperti ini kenapa seperti ini ah ngapain saya hasil terus juga saya bakal tahu dia datang seperti ini ini akan membahayakan sekali kira-kira pandangan dan pikiran daripada Bapak Ibu sekalian apa yang saya ingin kira-kira sekian rekan-rekan sahabat-sahabat ini memiliki silahkan Pak terima kasih Pak Dokter rekan-rekan yang saya hormati ini ada berupa pertanyaan dari Bapak Dokter yaitu tentang bagaimana pandangan kita sebagai manusia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna kepada rekan-rekan silahkan untuk ditambahkan tanggapi tanggapi silahkan ajah nana iya 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 terima kasih honor dan iya kedua nanti Bapak Ono ya Bapak Sono nanti ada ya kepada dosen kita yang terhormat Pak Dokter terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak bahwa dalam hal ini manusia itu diciptakan yang paling sempurna dan yang paling utama manusia diberi akal diberi akal ya maka dari itu ya mungkin mungkin dihubungkan dengan kita wajib dan mungkin harus dan wajib untuk menjemput hidayah karena hidayah itu semuanya hidayah itu Allah semuanya sembarkan ke semua manusia pada hakikatnya dan kalau ada orang yang bilang saya belum dapat hidayah saya sering dengar dari Ustadz itu alasan yang kurang 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 apa Pak yang tidak masuk akal seperti ini ketika kita mau menjemput hidayah karena hidayah kan disebar semua ya ketika ada orang yang mengajak kebaikan kalau kan hidayah itu diturunkan dari Allah tapi kan melalui orang yang mengajak kita itu merupakan hidayah kita kembali lagi ke akal kita jangan menunggu hidayah langsung dari Allah berupa Allah mengajak itu kan berarti Allah memberikan hidayahnya lewat seseorang seperti itu Pak kalau orang yang berakal karena manusia itu berakal harusnya akalnya jalan gitu ya Pak ya kan seperti itu jadi hidayah sebenarnya hidayah itu udah Allah sebarkan sebenarnya kita mau dan harus mampu menyebutnya dan melaksanakannya mungkin itu jadi tergantung kepada orang tersebut jangan bilang kita belum dapet hidayah gitu kan menurut saya itu jadi kalau ada orang yang belum dapet hidayah saya kurang setuju Pak karena semua Allah itu sayang sama mundurnya Allah sayang yang pasti itu Allah pasti sayang sama kita kita hanya mau gak disayang sama Allah gitu aja mungkin itu menurut saya jadi hidayah itu harus wajib kita menjemputnya wajib kita meraihnya kita diberi akal beda dengan beda dengan hewan karena hewan tidak tidak dituntut untuk beribadah tidak diberi akal ya tidak ada tidak diberikan apa hidayah untuk untuk taat kepada Allah seperti itu terima kasih terima kasih Bu Hajar Nana ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Hajar Nana telah memberikan pandangan itu manusia sebagai makhluk yang sempurna terkait dengan hidayah atau akal yang diberikan yang selanjutnya kepada PPS Ono Darsono silahkan terima kasih Pak Muda atas waktunya sedikit saya menanggapi Pak dosen tentang manusia adalah makhluk yang paling sempurna memang betul Pak dari sekian banyaknya makhluk ciptaan manusia adalah makhluk yang paling sempurna ini dasarkan atas firman Allah dalam makhluk Quran yaitu bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya kenapa manusia dikatakan sempurna karena manusia itu dikalnya akal dan pikiran dengan akal dan pikiran manusia bisa membedakan mana yang baik mana yang benar mana yang betul mana yang salah itu sedangkan untuk makhluk yang lainnya tidak diberi akal dan pikiran itulah sebabnya kenapa manusia dikatakan sempurna daripada malaikat apalagi dengan jindan setan karena manusia diberi akal dan pikiran barangkali itu pandangan dari saya terima kasih terima kasih Pak Besono barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan terima kasih terima kasih Pak moderator saya akan menambahkan tentang manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya dilihat dari secara umum dulu jadi manusia itu memiliki hampir semua hal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya misalnya dari tubuh tubuh yang indah lengkap dengan fungsi-fungsinya raga yang kuat kemudian otak yang bisa berpikir secara jauh dan tajam kemudian sifat dan karakter pun tiap manusia itu berbeda-beda beraneka ragam manusia itu diciptakan dengan berbagai rasa dan perasaan kemudian rasa bahagia senang sedih marah benci kasih sayang dan segala rasa ada di manusia dan makhluk lainnya itu tidak tidak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia oleh karena itu menurut saya itulah kenapa manusia bisa disebut atau manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna tapi bukan berarti manusia adalah makhluk yang paling benar terima kasih terima kasih Pak Ikin Sudikin yang telah menambahkan dari teman yang lain barangkali ada lagi Pak Padil tadi Pak Pak Padil dari Pak Rahmat Pak silakan Pak Rahmat Pak Rahmat silakan Pak Totang ada tapi kayaknya seperti merokok lagi ngopi Pak Totang silakan Pak Totang Pak Rahmat Pak Totang Pak Totang sudah siapa silakan Pak Totang dibuka mikrofonnya headsetnya goreng kenapa aduh yang disiapkan paling canggih iya ya memang benar begitu adanya sudah jelas di Al-Quran sudah dijelaskan kalau Allah menciptakan manusia itu paling sempurna dibanding makhluk yang lainnya Pak 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 Rahmatullah silakan Pak Rahmatullah silakan terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak moderator tadi ada pertanyaan dari Pak Dosen adalah tentang manusia disebut sebagai makhluk sempurna makhluk di sini saya beranggapan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya mungkin berbeda dengan makhluk lainnya yang dicetak oleh Allah bahwa disini manusia memiliki yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya seperti kemampuan berfikir manusia dengan hewan memang sama-sama memiliki otak tapi otak yang dimiliki oleh manusia dapat digunakan untuk berfikir serta secara baiknya sedangkan hewan otaknya tidak digunakan secara semestinya kemudian manusia memiliki semuanya mulai dari sifat jelek dan sampai sifat mulia dan tidak ada lagi makhluk yang sesempurna manusia di muka bumi sebagai makhluk yang sempurna manusia ini diberikan kebebasan memilih oleh Allah memilih sendiri tempat huninya gaya huninya dan menerima semua konsekuensinya atas pilihannya dan sekali lagi semuanya adalah faktor-faktor pendukung kesempurnaan manusia jika tadi saya mengatakan bahwa manusia bebas memilih sesuai dengan kehendaknya tadi kan Pak Dosen menyatakan bahwa kaitannya dengan capaian ke surga ya Pak nah disini surga atau neraka ya ya surga atau neraka tadi dijelaskan juga bahwa manusia itu kan bebas memilih sendiri tempat huninya artinya dengan pemikirannya manusia diharapkan harus bisa menentukan faktor-faktor pendukung kesempurnaan manusia jika ada yang cacat misalkan maka Allah akan menantang kita untuk mencari dimanakah sebuah nikmat itu dapat dibestakan oleh kita yang menawarkan manusia bukankah manusia itu adalah sebuah kesempurnaan yang sempurna sehingga mewajibkan kita mensyukuri dengan menuruti segala perintahnya saya kira itu kaitannya dengan keunia apakah nanti manusia masuknya ke surga atau ke neraka mungkin itu tanggapan saya Pak terima kasih 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 Pak Ahmad Padilah ya Pak dosen barusan ada lima penambah ini bagaimana menurut Bapak juga kembalikan ke Bapak yang pertama tentang pandangan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari buah hajah nanak itu manusia adalah sebagai hidayah kemudian dari PPS Onodarsono manusia itu manusia harus menjemput hidayah manusia harus menjemput hidayah manusia itu manusia itu harus menjemput hidayah kemudian dari PPS Onodarsono manusia dikarunia akal dan pikiran kemudian tambahan dari Pak Ikin Sadikin manusia memiliki hal yang tidak dimiliki makhluk lain jadi mulai sifat karakter yang berbeda tapi mempunyai rasa dan perasaan jadi dari patotan kemudian dari Pak Masak manusia itu memiliki kemampuan berpikir berbeda dengan makhluk yang lain bisa memilih tempat tinggal dan tempat masing-masing itu barangkali Pak barangkali ada sembahan dari yang lain silahkan manusia dikatakan makhluk paling sempurna disini kata sempurna disini bukan berarti manusia ini makhluk yang paling benar dan paling suci justru karena kesempurnaan ini artinya disini lengkap dari mulai karakter sifat sikap kemudian sempurna kejahatannya sampai sempurna kebaikannya itu yang dikatakan sempurna disini itu Pak yang saya bisa tambahkan terima kasih Ibu karena yang telah menambahkan manusia disebut makhluk yang paling sempurna itu karena lengkap lengkap dengan segala kebaikannya kesempurnaan kejahatannya terima kasih bagaimana Pak Desen silahkan dikembalikan terima kasih Pak Anahaya Alhamdulillah hari ini saya lebih nyaman banyak dibantu oleh Alhamdulillah baru kembang insya Allah baru saya baik berbagai macam masukan pandangan dari berbagai macam Bapak dan sangat bagus sekali tapi yang kurang jelas Pak oh iya kurang 1,2,3 bagaimana sekarang Pak iya Pak kurang Pak kurang 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 jelas 1,2,3 3,2,1 gimana Pak kurang masih Pak bisik-bisik Masya Allah ada yang gak biar masih kurang bisik-bisik pengen dekat Pak sekarang gimana Pak Anah Bu Anah ke dengan ke dengan jelas Pak baik 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 apa yang disampaikan dari masukan dan pandangan baik 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 terlengkap sekali sangat lengkap sekali ada satu hal yang menarik bahwa pada prinsipnya manusia ini membutuhkan pribadi-pribadi manusia ini harus menjemput menjemput hidayah menjemput hidayah apakah seseorang yang sudah menjemput ini akan memperoleh hidayah itu terima kasih terima kasih